Saat ini, Sukatoro hadir Baik Ditugaskan oleh Bapak Panji Baik Untuk mewawancarai Sesama Taib 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 Om Mobi Om Mobi Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus Tapi tahun depan kita akan Enak coy Nah kan ganggu ya Nengok ke belakang Terus dia pergi Ditinggal Terus ada rambut kayak gini di belakang Marah Abis dia bilang Saya telepon Kapolri ya Saya kenal telepon Kapolri Silahkan bu telepon aja Ah handphone saya mati Diliatin dulu nih Baru dia pake kacamata Kenapa gak langsung ya Tau gak kenapa Karena ukurannya kecil kayak baterai A2 Apa kabar Baik 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 Banyak yang bilang Om Mobi Tai Nah gak Itu lebih tai Saya memang Kalau saya sudah Ini udah pasti Colek dulu sama Tai ya Eh cobok cobok dulu cobok Saya Saya sebenarnya Mewakili Papaji Papaji gak bisa dateng Dateng diwakili oleh Tai Betul Saya adalah Sebenarnya saya kawan lama Oh kawan lama Oh kawan lama Oh kayak alat berat itu Alat berat Apa itu alat berat Alat berat Alat berat Kan kawan lama katanya Apa itu kawan lama alat berat Alat berat Saya tidak paham Saya tidak paham dunia-dunia yang diwakili Saya ini jurnalis Oh jurnalis Saya tidak paham dunia-dunia dolar itu Saya jurnalis Oke Nah disini saya mau Mewawancara Om Mobi Ya bagaimana Tapi Om Mobi Berkenan Berbicara dengan Berkenan Ini perlu diingat bahwa hari ini Sekarang ini bulan puasa Jadi kita menjaga Kata-kata ya Iya Enggak juga sih Saya agak sembarangan Agak jaga jarak Karena kan mulutnya Mulut orang berpuasa Mulut orang berpuasa Tapi malahnya tai Malahnya tai Atau lebih wangi mana Mulut berpuasa atau tai Mulut orang berpuasa wangi Wangi buah Buah apa? Saya tidak mau ngomong lebih panjang Karena pemahaman saya terhadap Islam Juga kurang Nanti saya dimarahin Sama warga Ini kita Diskusi agama Bagus juga ini Jangan Tampilannya buruk sekali Untuk semua diskusi agama Baju gak cocok Tampilan gak cocok Tapi Hari ini Sukatoro mau nanya banyak hal Yes Karena Kalau saya tidak mengeluarkan Pertanyaan yang dititipkan Pak Panji Sia-sia saya kesini Oke Mungkin Pertanyaannya dimulai Dari Sebenarnya kan orang mungkin Sudah tahu Kenapa Bertopeng Istilahnya Onomic City Tidak mau Dan Onomic City itu sesuatu yang Di banyak aspek itu ada Terutama dunia musik Slipknot Onomic City Kenapa yang mereka tutup gitu ya Malu kali ya Kalau Kalau Om Obie kan karena ganteng Jadi menutupi kegantengan yang ada di dalam Nggak sombong Betul Dan Sukatoro juga Sempet ngeliat Sempet Aslinya seperti apa Apa? Sekilas Karena Om Obie gak tahu Sukatoro ini Sering ini Ngintel Oh ngintel Sebelum berdiskusi dengan narasumber Saya perhatikan dari jauh Oh jadi tukang baso Oh enggak Tukang baso Sekarang udah terlalu ketahuan Tukang baso Tukang nasi goreng Terlalu ketahuan Iya Saya jadi tai Jadi kalau misalkan lagi jalan Ada tai kucing Mungkin Itu bisa jadi intel Saya Itu saya lagi ngintel Kalau keinjek Sakit Saya nahan diri Pas keinjek mau Gitu gak Gak bunyi Saya tahan Itulah totalitas seorang intel Jadi saya tahu Om Obie itu aslinya Mungkin yang mirip-mirip itu Perpotongan Antara George Clooney Dengan Brad Pitt Brad Pitt Nah itu kalau di crossing Jadi film itu Ya ada Ocean Ocean 11 Tapi wajahnya wajah Om Obie Wajah Om Obie Nah Pertanyaannya Kan kalau Orang kan udah tahu kan Om Obie ini Karena ada ganteng Dan juga ngerasa Lebih penting karyanya Ketimbang orang Betul sekali Betul sekali Tapi Apakah Sebelum dilakukannya Sempet Ngeriset Sempet ngeliat Ini yang kayak G gue gini nih Berjalan dengan baik gak sih Ataukah sekedar Yaudah lah Toh gue gak pengen ketahuan Mukanya Kan awalnya juga Ceritanya juga karena Pengennya kan Tadinya suara doang kan Cuman lama-lama kan Harus muncul juga Untuk memperagakan Terus Jadi apakah emang Udah research ya Lu kan saya intel Gila Saya intel dari Sembilan tahun yang lalu Tai banget Emang tai saya Total Totalitas tai Betul Kan disuruh Pak Panji Pak Panji Luar biasa Pak Panji Jadi Apakah emang Yaudah lah Seadanya aja Gak pernah begitu mikir Apakah ini Akan jadi besar Atau Gue punya keterbatasan Gue reset Jalan ini Ini sebenernya bisa gue ambil Ini jalan ini Istilahnya Ticking all the box Yang mana Kami ini bukan Orang yang suka reset Oke Kelamaan 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 Repot Jadi Jalanin aja Ini kalau Orang anonymous Seperti apa Anonymous itu seperti Kita ngeliat sebenernya Tadinya Ngeliat itu Top gear gitu Tahu top gear Tahu top gear Si stick pake helm Oh anonymous Pasti dalemnya kembalap beneran Gak pernah ngomong Gak pernah apa Gitu ya Cuma batasan Abis itu aja Nah youtuber Atau content creator Yang pake Anonymous Anonymous Itu dia Anonymous Itu Gak tau siapa Siapa aja Dan kelangsungan Di Indonesia Gak tau juga Siapa-siapa aja Dan kelangsungan Seperti apa Gak tau Tapi tutup aja Toh Mudah-mudahan Orang lebih Melihat ke Karyanya Dibanding dengan Siapa yang Ngerjainnya Gak penting Siapa yang ngerjainnya Yang penting Informasi yang diberikan Seperti ini kan Ketai Betul Orang tidak tau Saya siapa Karena saya juga Melindungi identitas saya Saya mungkin Tidak terlalu jelas Memperkenalkan Saya ini presenter Dari sebuah acara berita Namanya Berita dari neraka Dari neraka Jadi saya domisili neraka Memberitakan kejadian-kejadian Di Indonesia Terutama Yang Berbau tai Yang ketai-tai-an Jadi kalau saya lagi Nggak sibuk Ngurusin Orang-orang Kadang-kadang suka Ada yang baru masuk tuh Oke Kalau misalkan Ada kenapa-kenapa Ada yang meninggal Ada segala macam Saya harus Ngurus antrian dulu Saya bisa membacakan berita Oke Nah itu saya Makanya Ya saya tidak Tidak dekat sama orang-orang Di Askar neraka Ya saya Askar neraka Nah Karena tadi mikirnya Nggak terlalu di Ya udah jalanin aja Pastikan ada banyak Ada banyak orang Yang pada awalnya Mempertanyakan Mempentingkan identitas Lalu masuk ke sebuah masa Dimana orang udah berdamai Udahlah Emang ini orang Udah kita nggak perlu tahu Identitas seperti apa Berapa lama tuh Sampai akhirnya orang berdamai Udahlah ini bukan sesuatu Yang kita perlu tahu Nggak penting juga Untuk tahu orangnya Oke Nggak ada abisnya Oh nggak ada abisnya ya Jadi gitu Setiap ada orang yang sudah nerima Orang yang belum nerima itu Tinggul baru lagi Males ngejelasinnya ya Males ngejelasinnya Jadi orang terima Datang lagi subscriber baru Nggak terima Nggak terima Udahlah siapa sih Ini siapa sih Padahal Aduh Nggak penting ya Kita kan capek Orang Orang masih penasaran 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 terus Karena orang yang Penasaran dan akhirnya Tidak penasaran Itu udah nerimo aja Dan nonton aja Timbul orang baru Yang masih penasaran terus Jadi never ending Itu terus menerus Ada terus Ada terus Nah itu kan dari penonton Dari sisi Apa istilahnya ya Pemberi pekerjaan Dari sisi klien Klien ya Itu mereka Juga sama aja Kondisinya Nggak harus terus Menjelaskan Atau Justru ketika nyamperin Udah tahu Emang gue pokoknya Tahu Emang anonymous Justru ini yang gue Andalkan gitu Nah memang gitu Biasanya yang datang Itu yang tahu Udah tahu anonymous Dan apa Dan akhirnya tahu juga Kita tuh berbadan hukum Kita bukan Kita bukan orang anonymous Seperti ini Nggak Kita tuh berbadan hukum Saya pikir berbadan gemuk Tidak sekali Ini Saya ngeliatin Ini kayak palat saya Ini Gemuk tai Isinya ya tai Iya Saya Gemuknya tai Gemuk tai Tapi gitu Kliennya gitu Kliennya udah pada Nandain Justru gue pengennya kayak gini Yang sulit itu Adalah untuk menemukan Klien-klien baru Klien-klien baru Yang bisa menerima Awalnya dengan Dia menitipkan Ibaratnya menitipkan Produknya ke orang yang anonymous Itu pasti lebih berat Dibanding dengan Orang yang Ada mukanya Seperti Fitra Eri Begitu Iya kan Itu ada mukanya tuh Iya kan Ada namanya Itu Nggak terlalu ganteng Jauh Saya tahu Justru kan Anda kan suka sama Fitra Eri Alasan Anda pakai topeng Takutnya orang Nggak ngeliat ke arah Fitra Eri Iya Makanya kasihan juga Dianya Jadi yaudahlah Kemana lagi Nah tapi Kalau klien datang ke Omobi Itu ekspektasinya apa? Karena kan Omobi Karena identitasnya nggak jelas Bisa dimaklumi Orang akan bilang Ini pendapatnya Nggak bisa dipertanggungjawabkan Gitu Jadi orang ketika datang Kepada seorang content creator Yang identitasnya dirahasiakan Ekspektasi mereka apa? Opini jujur Emang sekedar pengen dapat Audiencenya banyak aja Karena kan memang penontonnya banyak Atau apa mereka? Pengen dianggap Keren brandnya Sebagian besar tuh Awareness ya Awareness Jadi asal tahu aja Oh ini ada brand baru Bisa begini loh Awareness Ada juga How to Tapi sedikit lah Awareness Yang paling tinggi adalah awareness Nah jadi Dan mereka Tahu juga ya Dan mereka udah 100% suka dengan karakter Atau sempet Oh mobi Saya suka banget Karena audiensnya banyak Subscriber 1 juta Tapi boleh nggak Tahan dikit lah Jangan terlalu banyak ketawa Gitu misalnya Jangan terlalu banyak nyentil Terlalu cari KOL lain aja Oh Tapi pernah deh kayak gitu Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Mereka udah mengerti Mereka gini malah Mereka ngasih brief Misalnya ngasih brief Tapi sesuaikan dengan Kebiasaan om mobi Gitu Dan klien emang bagus Begitu harus menyesuaikan Dengan keadaan kita Karena Kalau misalnya kita Ngikutin pelek-pelekan Awal kata klien Kan pasti Nonton juga nggak enak Hmm titipan nih Brengsek nih Iya Malah jadi kredibilitasnya Berkurang Betul sekali Kalau terlalu dagangan Jadi males Betul sekali Emang tai banget Emang tai banget Tapi klien zaman sekarang Harusnya Nggak setai itulah Udah pernah ngerti Oh Iya Tapi banyak Yang masih kaya tai Oh masih ada Masih ada Yang kaya tai Ya Ma Ya Masa klien di blog Masih kaya tai Ya ya Kayak gini Calon klien Oke Calon klien Kan belum klien lah Klien nggak ada yang kaya tai Klien bayar Klien bagus Bagus Ya Calon Yang belum klien Itu kaya tai Kenapa Kira-kira tai nih Iya Mereka itu Masih belum mengerti Dunia digital itu Seperti apa Iya Banyak ya Banyak Banyak sekali itu Mereka Bingung Membelanja Bingung Mereka mau membelanjakan Apa namanya Promosi mereka kemana Digital Aduh nggak ngerti nih Gitu dikasih harga Ya Allah mahal banget Exposure seberapa bos Itu exposurenya gede Ya Ya Banyak klien yang anda Anda sebut kaya tai Itu butuh untuk Diedukasi 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 atau ditinggalin Diedukasi Diedukasi Sayang duitnya ya Tapi capek juga mengedukasi ya Tapi yaudahlah Kadang-kadang kita edukasi nih Yang dapat orang lain Wah Tai banget ya Tai banget Jadi nggak usah begitulah Oke Nah dalam prakteknya Om Mobi udah jalan cukup panjang Hal-hal apa yang Om Mobi Kayak tadi Saya suka tolong ngobrol Soal Om Mobi Om Mobi nanya Punya berapa beginian Saya bilang Saya cuma punya satu Nah terus Om Mobi Om Mobi tampak dari orang yang udah Berkala lama Iya Soal kepraktisan dalam Beridentitas begini tuh Tampak cukup tinggi Ini ada banyak ya Ada banyak Ini punya berlusin-lusin Dan ini habis dipakai Dicuci Kecuali ini udah tiga hari lupa Iya Pantesan Ketai Enak ngomong tayu sih Ini nggak mengurangi pahala kuasa ya Karena Enggak kan bukan sebagai makian Sebagai unsur komedi Oh Itu Itu tuh benar tuh Excusenya Sebagai Bukan excuse Benar itu Iya benar Iya bukan alasan Itu benar Itu sesungguhnya Oke bagus Bagus Kata itu Kekuatannya tuh tergantung Pemanfaatannya Bukan tergantung orang yang mendengar Enggak Tergantung pemanfaatannya Orang yang mendengar mah Kadang-kadang dengernya salah Dengernya lagi emosi Ya mereka mah Diluar kuasa kita Urusan mereka Sukatoro belajar dari Panji Panji bilang Bapak Panji Iya makanya Banyak duit Gak sebanyak bapak Tapi Gak iya Tapi Apa aja Apa aja yang orang gak tau Oh mobil musisi Kayak Ironman Baju banyak Itu Tai-nya diperbanyak Tai-nya diperbanyak Tai-nya diperbanyak Jangan cuma satu Nanti kalau ilang repot Gak bisa bikin konten Betul sih Kalau kotor Tau-tau Gak bisa bikin konten juga Basah Kehujanan Tai basah Tai basah Jadi main fan Jadi bukan Sukatoro dong Iya Jadi main Anchor Mantret man Iya Iya sih Iya sih Walaupun saya kan Namanya juga News Anchor Lebih banyak di studio Sebenernya Bener Ini kali pertama Sukatoro Melakukan reportase Langsung ke lokasi Tai-nya keluar Ini pertama Ini baru pertama Tai-nya keluar Biasanya Tai-nya di dalam ruangan Iya Sekarang baru pertama kali keluar Demi mau ketemu Sesama Tai Karena saya punya prediksi Nanti kita akan ketemu di neraka Halo gini Suatu saat nanti Mudah-mudahan Kita gak lama-lama ya Apa Ketemu di neraka nanti ya Iya kan kita gak tau Kan bos saya yang atur Soal jadwal berapa lama Oh jadi berapa lama Hukumannya apa Iya Capa tau Hukumannya di geber Nalpot di depan muka Nanti di neraka Kan kita gak tau Bisa kan Itu enteng itu Itu enteng Enteng sih Apa hukuman Yang paling menyiksa Om Mobi ketika di neraka Kira-kira Dihukum apa tuh Harus dengerin Kok-kok serem sih Ini balasannya gak ada Oh gak gak apa-apa Justru kita normalisasi Jangan takut Itu akan terjadi Kalau kita salah Dan banyak dosa Itu akan terjadi Tau gak Api yang paling dingin Di neraka itu adalah Yang paling panas disini Betul Kan saya tinggal disana Saya emang disantai Kayak gitu-gitu Ini tuh tahan panas nih Udah pake Apa tuh namanya Sunblock Sunblock Iya jadi dia gak gampang kepanasan Hellblock Iya hellblock Iya Gak tapi Tapi berarti topeng anda punya banyak Lusinan Punya banyak Lusinan Topi Kacamata tergantung siapa yang ngendor Sekarang siapa? Ini Saturday Oh iya Saya pernah kerja sama Pak Panji pernah Iya 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 Keren ya Keren keren Iya Saya pernah dateng Bagus Saturday Saya pernah dateng ke tempat Ini merchandise 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 Bisa beli Tokopedia Iya Tapi kan merchandise nya gak update Ini apa yang kurang Oh topi Enggak kan helm Enggak memang ini jadi logo Tadinya kan asal mulanya pake helm Betul Karena panas Iya Berubah nih Nanti tau tau ada tie yang lebih tipisan lagi Lebih nyaman Justru Saya botak Karena pala saya kepanasan Karena pake beginian Jadi rontok Rontok Akhirnya saya botakin sekalian I see Bara saya Nah nanti makanya suatu saat Ada topi yang lebih sederhana Tai juga gitu Iya Bisa menggantikan ini Makanya tadinya nih helm Berubah jadi ini Karena panas dan repot Handling nya Mobilisasinya repot Kalau lagi pameran mobil Kita lagi bawa-bawa helm Gini ketahuan Untuk Om Mobi Iya iya Betul 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 Kalau ini mah Apa namanya Ini namanya apa sih Buff ya Ini Masker, topeng, buff Itulah Iya itu Ini mah gampang disembunyikan Kacamata Topi juga gampang disembunyikan Ini justru susah nih Begitu nanti nyebut-nyebut Eh tie TIE Suka torok Ternyata dia suka torok Ketangan ngumpul-ngumpul Iya Ngumpul-ngumpul Nah pertanyaannya kemudian adalah Kan Ini Anomicity ini kan Seperti Batman Iya Batman itu kan Batman bilang Bahwa Batman itu identitas Iya Kalau misalkan Saya berjuang wajah saya kelihatan Nanti orang yang saya sayang akan kena Betul Dampak dari Apa yang saya perjuangkan Betul Mungkin itu juga yang terasa sama Betul Om Mobi Enggak ini kena dampak semua sih Alhamdulillah Hah? Kena dampak, dampak positif Oh dampak positif Dampak rejeki Kena positif Bagus kalau begitu Nah pertanyaannya adalah Kalau Batman sempat bilang Nanti kapan-kapan Gue kan ada usianya katanya Badan gue nih udah mulai retak-retak segala macem Karena gue identitas Gue bisa turunin ke yang lain Hmm Misi gue Cita-cita gue bisa jalan terus Makanya kalau di Batman Batman dari Bruce Wayne Pindah ke Dick Grayson Pindah ke Tim Tim Drake atau siapa gitu-gitu George Clooney Ya itu kan aktornya Ini saya ngomongin Karakter komiknya Dari Bruce Wayne Misalnya dari Bruce Wayne Pindah ke George Clooney Lagi-lagi karakter ini Maksudnya dari karakter komik Jadi aktor beneran Bruce Wayne itu nama orangnya ya? Itu nama karakter komiknya Iya Dia punya kan Dick Grayson tuh Robin Karena Robin Lama-lama masuk angin Cuma pake telana color ijo Ijo Akhirnya gantiin Batman Iya ketat Mana Dan-dan-dan-nya Itu kalau kenapa aku sakit Sakit Ya kayak cuman pake kos kaki Iya Iya aneh Nah karena Panci lu Robin dan-dan lu Aneh udah lu jadi Batman Dia gantiin Nah pertanyaannya adalah Apakah Om Mobi akan menurunkan Identitas ini kepada Orang-orang selanjutnya Jadi Semua buff Kacamata Dan topi Dilungsurkan kepada orang selanjutnya Karena mungkin Om Mobi sudah lelah Saya sudah capek Mau pensiun gitu ya Mungkin mau pensiun Mau hidup enak-enak Di Kosovo Atau di Bau-bau Kan kita gak tahu Apakah akan terjadi Bisa iya bisa Enggak Belum tahu Siapa yang gantiin Calonnya siapa Belum tahu juga Tapi Yang pasti Yang pasti Ini kan ini Orang-orang itu enggak Ya masih banyak orang-orang Makanya belum Belum ditentukan Dan kapannya Dan mau Rencananya apa Juga belum ditentukan Toh Gak apa-apa Ini kan Makanya Yang kita buat ini adalah PT gitu Ya kan Perusahaan Nah perusahaan ini Haluannya kemana Kita lagi Kita juga lagi desain Seperti apa Dan Membuat konten-konten Seperti apa Ini kan masalahnya Kreativitas kita tuh Terkuras terus Sehingga untuk Membuat planning itu Ya Oh gak sempat Gak sempat-sempat Otaknya gak cukup Ada kriteria enggak? Sekiranya ya Misalkan saya Sukatoro tanya Ada kriterianya enggak? Siapa atau orang Seperti apa Yang cocok Untuk jadi Om Mobi Karena Misalnya Fitra Eri Sebagai wawasan kan Mungkin mumpuni Tapi sebagai karakteristik Mungkin dia enggak Seceplos-ceplos Enggak seberani Om Mobi Apa? Ada kriteria khusus enggak? Kriteria Sebenarnya enggak Yang penting menghibur ya Menghibur Menghibur Karena Dengan orang yang terhibur Informasi itu bisa banyak Terinstall kan? Betul Kita mau menghipnotis orang Ini produk jelek Bagus 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 Hiburan Ketawa Bagus Jadi Anda menipu masyarakat Dengan mengatakan Produk jelek sebagai berurusan Anda menghipnotis Menutup Tai Jadi Anda mengemas Tai Dengan hiburan Sehingga jadi kesannya bagus Iya Gak begitu Tadi gak pake gitu Itu misalnya Perumpamaan Perumpamaan Itu ekstrimnya tuh begitu Kita bisa membalikan Anda lupa saya jurnalis Luar biasa Saya tajam Paling tai Iya bang Saya tai banget Banyak yang bilang seperti itu Enggak tapi Harus menghibur Harus menghibur Iya Number one Harus Ha? Number one Menghibur Menghibur tuh Lucu maksudnya Lucu? Lucu Jadi Anda merasa lucu Loh Gak mas Ganti Anda merasa lucu Nih misalnya Kita jorokin orang Jatoh Kan lucu juga Kalau itu ibu saya Ini dorong Gimana lucunya Kita set Ngintur waktu yang Ngom gendut itu Gitu Oh iya Bisa juga Iya sih Ya kan lagi jorokin Injek tai Ya kalau itu saya Sakit Lucu kan? Iya lucu Iya betul juga Iya Ngomong-ngomong Gak mesti komika Untuk melucu Betul Betul Saya setuju Setuju Kadang-kadang hanya untuk Kadang-kadang opini yang jujur Bisa lucu Iya betul Iya kan? Kita ngomong sesuatu Orang gak nyangka Berani dia ngomong kayak gitu Iya Jadi lucu Orang ketawa Iya Karena gini Kadang suatu kejujuran itu Tabu Ah betul Betul Di Indonesia terutama Dia ngomongin tabu Gak enak lah Tabu Begitu dia ngomongin jadi lucu Ya betul sekali Dimanfaatkan oleh komika Iya Pak Panji Pak Panji Bukan saya Saya jurnalis Tapi saya perhatiin Om Mobi Dan ini dalam riset saya Saya gak ketemu Ketemu jawabannya Tapi saya punya asumsi Tapi saya pengen dengar langsung Om Mobi sering menggunakan kami Iya kami Iya Berarti Om Mobi itu Adalah sebuah Bukan individu ya Bukan individu Jadi suatu Persekumpulan Ya inilah Kayak kuplaks klan ya Om Mobi itu Apa itu? Itulah orang-orang yang suka pakai jubah-jubah putih Mukulin orang kulit hitam Gak enggak Gitu kalau gitu Maksudnya adalah kelompok gitu Sebuah Sebuah Gerombolan Sebuah gerombolan Mob kan Mobi mob Oh Mob Mob Karena itu konektasinya agak negatif sebenarnya Kenapa? Mob itu Mob itu kayak Iya 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 Sejahat gitu Mob positif The mob The mob yang positif gitu Oh jadi makanya Rombongan gitu Rombongan Ada yang bisa Mendaftarkan diri jadi rombongan? Kalau misalkan ada orang yang nonton Gue ngefans banget nih sama Om Mobi Gue mau jadi bagian lah dari rombongan itu Sebenarnya? Tergantung Oh tergantung 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 ada loangannya apa enggak Dan ada budget buat gajinya apa enggak Tergantung mereka mintanya berapa juga ya? Iya betul Betul Kalau dia cuma minta hogband ya bisa lah Iya Betul Nah sekarang kita sedang hiring videographer dan editor sekalian Oh gitu Oh bagus Kenapa mau nambah? Mau nambah? Oh Kasian itu satu otek Waduh kecil gitu Tadinya gede Terlalu ke sini Jadi kecil begitu Iya kasihan Kalau dia jalan saking kurusnya Letak, 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 letak Kayak tulang gini-gini Iya makanya Injek tai Iya jangan dong Jangan nginjek tai Nah berkaitan dengan itu Saya perhatikan Ya Anda punya dua kanal youtube Kanal, dua kanal Iya Yang satu adalah omobi Yang satu apa ya? Motomobi Motomobi Tapi biasanya Biasanya tuh orang kalau ngebuka sesuatu Terus ininya gede Terus dia ngejar sama yang ini Nah ininya enggak Enggak gede Karena orang Gue mau kemana ya? Kebiasanya kesini Iya Tapi ini Motomobi dan omobi ini sama-sama satu jutaan Iya Apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah Asal mula channel kita tuh adalah motomobi Betul Motomobi review mobil Review mobil Review mobil Urusan bengkel gitu-gitu Modifikasi Motomobi Nah Bikin motomobi ini Butuh waktu Ngebuat satu video itu Bisa butuh waktu satu minggu Gitu ya Kalau omobi agak lebih santai Agak kayak panji Kalau bikin youtube Betul Kadang pake handphone Produksi sadanya Betul Jadi omobi itu pertama kali Dibuat channelnya Gara-gara bosen Gue bosen nih nunggu Video Oh Bosen nih nunggu Kok mobil tes belum ada lagi nih Oh Ya Kan kita main berkreasi terus Akhirnya udahlah bikin Bikin video pertama kali tuh harian Tiap hari bikin video Gak pake handphone Pake Pake Canon G7X tuh Iya Tiap hari bikin Nah itu Meningkatnya drastis Subscribernya Karena memang Orang 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 subscriber motomobi Yang Yang lebih ekstrim Apa Suka dengan omobinya Pasti Ngesubscribe ke omobi Ya Emang Suka apanya Kalau bukan karena omobinya Di motomobi emang ada Hiburan Kan ini Apa Review mobil Review mobil kan suka terhadap mobilnya Bisa aja ngebuka dan ngesubscribe Benar 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 Kalau dia suka sama omobinya Itu Dia ikut geser Geser ke omobi juga Bukan geser Menambah Menambah Nah akhirnya Dibuat buat Akhirnya capek juga Bikin tiap hari Ngurangin Akhirnya konten Karena bayangin Bikin tiap hari itu Kadang Satu hari itu Gak ada konten sama sekali Ya kan Bingung lo bikin apa Akhirnya ngecut sendiri Ngomongin sesuatu yang gak jelas Ya Tapi Kadang dalam satu hari Bisa terjadi ada Tiga konten sebenarnya Ya Yang bisa kita belah tiga Jadi tiga video Akhirnya cuma jadi satu video Ya Gitu Akhirnya kita buat Normal aja sekarang Terus ya Menggerbek bengkel Ngobrol sama temen Kayak Nanti mau ketemu Pak Panji Ya Katanya dia mau bawa mobil Ya Katanya dia ngerti sekali Yang mobilnya Nah Pengen ditet Tolol Tolol dia Tolol ya Nah itu nanti ada di channel omobi Kayak gitu-gitu Tapi kalau kita Nge-review mobil Ngetes mobil Membuat perbandingan antar mobil Itu dimotor mobil Yang lebih serius lah Tapi Ketika dua-duanya subscribernya Udah sama besarnya Kan tanggung jawabnya Jadi sama besarnya Yang berarti Nggak mungkin nih Kadang-kadang kita ngelongkarin Nggak ada Gue banyakin di Motomobi ah gitu Nggak mungkin Jadinya kan Mesti mikirin Kedua konsumen Jadinya kerjanya dua kali dong Kerjanya dua kali Masing-masing punya rate card Sendiri-sendiri Oh Nggak habis sekali Kenapa saya lalai Untuk memikirkan itu Ya asal ada insentifnya Masjalanin Jalanin aja Jalanin aja Ngomong-ngomong Karena tadi omobi bilang Kalian itu adalah PT Berarti bisa dibilang Omobi tuh udah jadi Sumber penghasilan utama Atau sebenarnya omobi tuh masih Kayak Panji Dia nggak bilang Youtube sebagai penghasilan utamanya Youtube tuh tempat dia Bikin konten Asik-asikan Karena banyak hal yang dia pikirkan Nggak ada ruangnya Jadi bikinnya disitu Penghasilannya dia mah dari lawak Yang nggak lucu itu Nah Ah tidak Kalau lucu harusnya banyak yang suka Dia banyak yang benci Loh Nggak itu Itu gara-gara Saking lucunya Jadi dibenci orang Ah aneh Emang kadang-kadang orang tai Orang tai Betul Iya Betul Nggak kadang-kadang nggak Gak semuanya Terus bagian kecil Iya betul Iya oke lah Nggak tapi kalau omobi sendiri Apakah Oke ini udah Kami adalah penghasilan Utamanya ya disini Penghasilan utama disini Tentunya Karena gini Di dalam satu perusahaan ini Omobi sama motomobi Jadi satu disini Omobi dan motomobi Itu adalah output Channel yang kita miliki Justru ada sebenarnya Ada satu channel lagi Mas Mobi namanya Tahu saya Review Gadget Betul Bukan nggak ada disini orang ya Dia lebih prefer kerjainnya di rumah Ini sebenarnya meja dia ini Mirip ah Enggak dia jauh banget Jauh banget Jauh banget Disini ngomong-ngomong semuanya Berbobot ya Apa Berbobot ya Mabur sekali disini kayaknya duitnya Iya betul Berbobot itu karena Karena gini Kalau dia yang berbobot itu Karena biar Kita kan suka jalan-jalan berdua nih Dia kan suka buat kejagain Buat bawain barang Misalnya gitu ya Karena dia besar Jadi kelihatan kurus Oh gitu Masuk akal Iya kan Ya masuk akal Panji suka bilang Tititnya tuh nggak kecil Pinggulnya lebar Tititnya nggak kecil Pinggulnya lebar Jadi kan itu Karena pinggulnya lebar Iya kesannya jadi kecil Kalau misalkan dia agak langsing Jadinya kelihatan besar Tititnya gede Iya bener Sama anda kan Anda sebenernya nggak gemuk Kalau anda berdiri dengan orang yang lebih gemuk Betul Nah makanya kalau nyari wanita Yang tinggulnya Tidak terlalu lebar Karena tititnya kenapa Wanita Kalau nyari wanita Jadi kita merasa besar Oh betul sekali Iya Saya harus tambah tulisan ini Titping tidak di bulan ramadhan Oh kok Kok ini di bulan ramadhan Tapi kan karena komedi Jadi tidak ada emosi Tidak ada emosi Ini karena komedi Mudah-mudahan Tidak mengurangi Mahal puasa kami Mohon maaf Mohon maaf Itulah kenapa kami juga Anonimus Biar nggak ketahuan Iya betul Kalau kita jadi diri sendiri Mungkin akan kena masalah Saya sih kayaknya tetap kena masalah Oke tapi Dengan berjalannya Unit bisnis ini Kan jadinya ini ya Mungkin bukan sesuatu yang Sempat dipikirkan oleh Omobi dulu Belum Dulu Omobi nggak pernah mikir kayak gini Iya Jadi nambah belajar nggak Jadi wah Saya terpaksa berbisnis berdasarkan konten Saya gali ilmu ah Belajar gitu tambahan Atau Belajarnya dari nanya sama temen Atau emang belajar spesifik Atau nggak belajar sama sekali Udah jalannya aja lah Bisi Apa Apa Toh Basicnya sama gitu Misalnya Ini belajar apa nih Belajar untuk membuat Belajar untuk berbisnis Berdasarkan content creation Kalau berbisnis gini Emang dulu Omobi cita-citanya apa Pengen jadi penerbang Tuh kan Enggak sih Pencer Penapa yang jadi tentara Cuma Cocok 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 makanya Cocok Ini kan jenderal punya gaya Nah harusnya mau ngomong Iya Harusnya ada tongkat tuh Pegang tongkat gitu Tapi Tapi enggak Tapi enggak Yang berjalannya waktu Akhirnya ujung-ujungnya jadi pengusaha kan Iya Jadi pengusaha Terus Up and down Pengusaha tuh up and down Capek jadi pengusaha itu Iya Up and down Up and down Akhirnya ketemu Tidik kesini Hmm jadi content creator Seperti ini Ternyata Ada up and down juga Cuma ternyata gelombangnya Enggak sedansiat Jadi pengusaha Iya Dan menjalankannya Menjalankan hobi Menjalankan hobi Itu paling-paling enak Dan ini judulnya Usaha juga loh Iya betul Kita pengusaha juga Kita tuh pengusaha juga Iya Anda Saya jurnalis Oh iya Pepanji pengusaha Dia pelawak Iya Dia sosok Sosok aku Pengusaha dia Sosok aku direktur Tapi tolol Dia Pasannya Iya tolol Tahi banget Emang tai dia Tolol dia itu Jadi sebenarnya Karena emang pengusaha Ketika ngejalanin ini Ya ini adalah bisnis Tapi Dagangannya beda Iya dagangannya beda Dagangannya beda Dan ini cenderung Jauh lebih Simpelnya Ini jasa ya Iya Jasa Kita gak beli apa-apa Gak jual apa-apa Untuk Untuk mengasih Untuk Untuk Apakah Ke orang lain Walaupun kadang-kadang perlu modal Mesti beli mobil Untuk membuat konten ini Gitu Ya bisa aja Beli mobil Habis itu bisa jual lagi Kalau mau Dan itu gara-gara gak dijual-jual Jadi begini nih Oh iya Agak kebanyakan Iya Tapi ada mobil-mobil Nah nantilah Nanti Nanti dibahas sendiri Tapi Sebenarnya saya punya pertanyaan Iya Waktu awal-awal kan mungkin iseng Tiba-tiba jadi terkenal Ketika udah terkenal Ada sedikit Penyesalan gak Kenapa gue memutuskan Untuk anonimus ya Mungkin kalau gue dari awal Ngebangunnya Muka gue ada Mungkin ada dampak-dampak lainnya Dipilih sama presiden Jadi menteri urusan otomotif Betul Mana ada menteri Kayak begini kan Gak ada Iya Dan itu betul juga Bener kan Ada penyesalan Aduh kenapa gak Asal mula dimulainya Kalau gak pake topeng itu Mungkin bisa Lebih besar Atau mungkin lebih kecil Tapi gini loh Kita hidup nih udah cukup lama Udah lama hidup kan Hampir 52 tahun tadi Oh enggak Saya suka toro Oh saya mah sepanjang jaman udah Oh udah penghuni neraka Makanya penghuni neraka soalnya Iya Jadi sudah banyak makan asam garam Lumayan Iya kan Jadi apapun yang udah kita lewati Ya kita harus mikir positifnya Ini rejeki buat kita Kita bersyukur Bersyukur Sehingga Kita gak menyesali apa yang sudah kita putuskan sebelumnya Ya kan Ya udah berdamai aja Berdamai aja Jadi kalau Yang diambil Jangan 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 Memang bisa jadi Kita gak tau Nanti kalau Asal mulanya dibuka itu Kayak gimana Bisa jadi Naik Bisa jadi malah Gak bergerak sama sekali Betul Betul Masuk akal Ya kita harus bersyukur aja terus Ya jangan Pernah menyesali Apa keputusan yang kita ambil Pernah gak Om Mobi Lagi jadi Gak Om Mobi Lagi gak kami Tapi lagi jadi saya Terus ketemu orang yang ngomongin Om Mobi Tapi gak sadar Bahwa di deketnya itu ada Om Mobi Oh pernah Pernah Tau-tau kita baru publish video Meja sebelah Video baru Gini 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 Seneng deh rasanya Seneng ya Terus Gayan Kenal tuh gue sama dia Gitu Kalau di film Batman tuh Batman suka sosok Ngaku kenal sama Eh Bruce Wayne suka ngaku kenal Batman Peter Parker suka ngaku kenal Spider-Man Anda pernah gak Ngeliat gitu Ada orang gitu Terus Eh gue tuh kenal sebenernya Enggak curiga dia Curiga Kadang-kadang gini Orang kalau terlalu ngefans Itu dia ngafalin Sampai kejam kita apaan Oh ya ini juga mudah ditandain Iya kan Gak mudah ini Gue jam tuh Ganti-ganti terus Orang kayak Enggak Ngemasnya tiap 5 bulan 6 bulan Sekali gitu loh Enggak langsung ganti-ganti Iya Habislah sepatu gitu Ini sepatu Siapa yang inget coba ada sepatu ini kan Nih Ya inget Ya Orang tuh bisa sadar gitu Ini sepatu kami Betul Dari mana coba sadarnya Ya kan Ya kan sama Gimana sih ini Ini Ya ini Ya ini Gimana sih Iya Tapi anda ini ya Berarti anda Lucu banget jadi omobie Saya pikir-pikir ya Kalian ini Apa ya Kayak Waria sebenarnya Dipikir-pikir ya Jadi kalau lagi mau kerja Ya dandan gitu Dandan Kalau keluar lepas lagi Jadi kayak dandan lagi-lagi lagi Nah iya Double identitas gitu Double identitas Double identitas Double like Double apa tuh Double Double pedal Double pedal Double pedal Iya Yang penting kita bisa double karakter Iya kan Iya Bahkan triple naga ada orang Kok gue kayak kenal elu ya Iya Suara lu mirip ya Gitu ada 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 Cuma gini Oh mobil itu gak terkenal terkenal amat Kayak gitu-gitu amat juga Gatau-tahu orang Gue kayak pernah denger suara lu dimana ya Di YouTube deh Gitu Yang orang lebih banyak kenalin itu adalah mobil 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 maksudnya Mobil atau motor Kita lagi Jalan di klason-klason Oh itu mobilnya tuh Gitu 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 Ada juga yang Langsung buru-buru gitu Kita lagi naik motor Isi bensin Biasa Gitu Ini motornya mobil nih Wah Masa sih buka lah Gitu Gitu ya Hebat juga mereka Tapi ya Ini Sekarang ini udah total Berapa lama perjalanan sebagai Kalian sebagai Om Mobi 2014 Akhir dimulai Berarti Berarti 6 tahun 7 7 ya 7 7 tahun Lama juga Lama juga Ada ini Ada capnya Ada target Mau berapa lama Atau gak ada Jalanin dulu aja Jalanin dulu aja gak tau kapan selesai Gak tau kapan Gak tau kapan ganti orang di dalam sini Tapi orang pasti sadar dan Gini loh Mengganti orang Mengganti itu Itu kayak mengganti Mengganti brand tuh kayak ganti brand Iya betul Iya kan Brand ganti produk Kayak brand ganti produk Betul Brand ganti merk Ini ya Rokok aja dulu tuh Rokok Isinya sama Bungkusnya fontnya diganti gitu misalnya Rasanya dibilang beda sama orang Padahal sama Padahal sama Iya Padahal persepsinya aja Gitu Emang kaya tai Emang kaya tai Emang kaya tai Jadi artinya sebenernya Jalan yang Om Mobi ambil tuh bukan tanpa resiko Bukan tanpa resiko Itu mesti dipikirin juga Betul Itu tantangan bisnisnya ya Betul Oke kalo gitu Om Mobi saya cukup saja sampai sini Cukup ya Sudah lebih panjang dari yang saya rencanakan Iya Terimakasih saya nanti akan lapor sama atasan saya Pak Panji Pak Panji titip salam Dia lagi menunjuk sini dia Oh iya Iya Mau bakal mobil dia soalnya Iya dia nanti pake baju yang sama Sama saya Iya bener Iya karena seragam kerja kami gitu Kalau lagi dilaporkan Tapi bukan orang yang sama kami Iya 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 beda beda banget Ini kaya tai Iya memang kaya tai Tai Saya memang tai Sudah kalo begitu Terimakasih banyak Saya Sukatoro melaporkan dari lokasi Bersama dengan Om Mobi Terimakasih Tai Salam tai Terimakasih Selamat datang di Komika after life Komik rantau Ini semua acara aneh Gak dong aku masuk ke surga Karena aku cinta sama Aku terjuang kepada Mas Panji Matere Sehat mesum Ceranya masih jatuh ya Bener bener Jadi pas ceranya gak tua-tua Lantas apa rahasia Lantas apa rahasia Kopra Subagio bisa sesuatu itu Karena kalo misalnya mati Mobilnya mau dijual katanya Hahaha Gue liat gitu Gitung tuh pake masker Karena jelek kali ya Bukan Waduh Ular Ular Belajar dari ular Pokra Helet Hei 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 Terima kasih telah menonton!